Nyo, mulai tempe om, netahun on lele, tmasin, maupun pengetahuan. Salah satu kebiasaan dari masyarakat timur saat menjelang musim hujan adalah mengolah tanah untuk disiapkan saat musim tanam bulan Desember. Ketika pergi berladang, kaum berlaki biasanya dibekali laku tobe, kudapan untuk mengganjal perut. Laku tobe terbuat dari singkong yang dikeringkan. Nah, untuk membuat laku tobe, siapkan saja singkong yang sudah dikeringkan, ditambah kelapa parut dan gula merah. Tumbuk singkong kering sampai halus, layaknya tepung. Parut kelapa dan iris-iris gula merahnya. Tuh, ada yang sibuk membuat kue. Ada gula yang membuat hiru, wadah makanan dari daun lontar. Kemudian, campurkan tepung dengan parutan kelapa, beri sedikit air dan irisan gula merah. Aduk-aduk sampai tercampur rata menjadi adonan. Masukkan secukupnya ke dalam tobe sejenis kukusan kecil dari daun lontar. Masukkan ke dalam perut tanah yang sudah diberi air. Tutup tobe dengan batu kelapa, kukus sampai matang. Gak lama kok, paling sekitar 10 menit, tusuk dengan kayu. Jika terasa padat, berarti laku tobe sudah matang. Kue laku tobe sangat jarang ditemui di tanah timur. Hanya beberapa daerah saja yang masih membuatnya. Salah satunya yang di desa-desa Nain Kevaminanu. Sepintas, laku tobe mirip dengan kue dongkal dari Jawa. Hanya saja warnanya lebih kecoklatan karena penggunaan gula merah yang cukup banyak. Rasanya, haha, manis banget. Makan satu kue laku tobe saja, dijamin bikin perut kenyal. Karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Manisnya gula merah menjadi sumber tenaga yang cepat diproses tubuh. Rekanya cocok untuk bekal ke ladang. Soal rasa, hmm, pastinya enak dong. Manis dan legit. Ayo, jangan malu-malu makannya. Desel loh kalau kehabisan. Jarang-jarang nih kita bisa menikmati laku tobe. Hmm, enak. Tidak terasa usia juga jumpa kita di ragam Indonesia. Tapi jangan sedih, kita pasti jumpa kembali ya. Pokoknya, pantengin aja terus setelah setuju. Talan Thea Neno Amnema. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax